Bismillahirrahmanirrahim Qala rabbi surah li sadri Wayasir li amri Wahlul uqdatan min lisani Iyafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wala hawla walakuwata illa billahi la'alayil azim Jadi terima kasih kepada tuan pengurusi Yang dirahmati kepada Kamakan majlis Wilayah Naratiwa Iaitu Al-Fadih Ustaz Ibrahim Dan juga kepada Iman Khotib Bila Ahli-ahli jawatan kuasa masjid Dan seterusnya kepada Mana-mana yang terlibat Yang menjayakan Majlis pada kali ini Muslimi-muslimah Adik kakak yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah SWT Kerana pada hari ini kita dapat mengadakan satu majlis ulang tahun Mulai pada pagi tadi Sapa keputan ini Dengan terus lancar Dengan tidak ada ganggu Dengan cuaca Apa begitu baik Alhamdulillah Jadi pengurusi Bagi tajuk Untuk kita kongsikan pada petani Berkena Harapan ibu bapak Terhadap anak Jadi kita semua pada petani Ada mak bapak belakang Soalnya yang tak ada puk Iaitu Nabi Isa Isa benu Maryam Isa ni puk dia tak ada Ada mak saja Lain pada tu Kita ada mak Dan kita ada puk Jadi harapan ibu bapak Terhadap anak Ibu kesel Bukan dua Satu peratus Dia letak satu peratus Tiap-tiap mak bapak ni Dia harap kepada anak dia Sebab itulah Kalau kita baca Dalam Al-Quran Di antaranya Dalam surah Al-Isra Ayat Taksila Amba 22 Dalam ayat 22 ni Allah SWT Sebut Wa Qadal Dan kalau kita ngaji keedah Qadal ni Dia panggil P.A.P Dia suruh Qadal Yaqdil Qadal mana Aku sebagai Allah Aku sebagai Allah Aku memperdukan ke atasmu Aku mewajikan ke atas kamu Aku perintah ke atas kamu Alla ta'budu illa iya Tidak boleh kamu menyembah Selain daripada Allah Tidak boleh kamu nak minta tolong Selain daripada Allah Tidak boleh kamu nak ibadat Selain daripada Allah Lepas pada tu Allah Ta'ala sebut Wa bilwalidaini ihsan Bapa Allah Ta'ala sebut Ihsan Kenapa Allah Ta'ala Tidak sebut Wa bilwalidaini ati'un Lepas kamu beribadat Dengan Allah Maka kamu kena to'ak Kepada dua ibu bapakmu Allah Ta'ala Tidak sebut Dengan perkataan to'ak Ada pun Allah Ta'ala Sebut Ati'ullah Wa ati'ur-rasuh To'ak kamu Kepada Allah Dan to'ak Kepada Rasul Tetapi ibu bapak Allah Ta'ala tidak guna Dengan perkataan to'ak Allah Ta'ala guna Dengan perkataan ihsan Kita ada islam Kita ada iman Dan kita ada ihsan Ihsan ni yang paling tinggi sekali Lepas Lepas kamu beribadat Dengan mak Lepas kamu beribadat Dengan Allah Lepas pada tu Kamu kena buat ihsan Kepada mak bapak Ini Ihsan ni Ulama tafsir Dia nak tafsir tak boleh Belah mana Cara ihsan Sebab tu Tuan-tuan Yang rahmati Allah Harapan ibu bapak Pada kita ni Biar kita buat ihsan Kepadanya Sebab tu lah Sebanyak mana Yang tubik Daripada tubuh kita Sebanyak mana Yang tubik Daripada tubuh kita Contohnya Kalau kita nak makan Kita nak makan Biar kita memperdulukan Daripada mak bapak kita Mok Ataupun mik Mari makan Makan ni dah siap dah Mari makan sekali Mik kata Biarlah Awai makan dululah Karena mik ni nak sudah Nak baca korek Nak sudah Kita makan dulu Apabila kita nak minum Begitu juga Nak minum Kita nak pergi Sebanyak mana Perbuat teh kita Sebanyak mana Yang tubik Daripada tubuh kita Biar kita Memperdulukan Daripada mak Dan juga pok kita Walaupun bini kita Walaupun pok kita Itu ihsan Tak ada lagi Sebab tu lah Di zaman Nabi SAW Dia ambil Mok dia Tak tak tekuk Dia ambil Mok dia Dia tak tak tekuk Dia tawah Beritilah Tujuh kali Dan dia Se'eh pulak Tujuh Apabila Lepas pada tu Dia pergi jumpa Dengan Nabi Dia kata Ya Rasulullah Adakah cukup Aku buat ihsan Kepada mak bapa aku Lalu Nabi kata Muak ke apa Dia tawah Baitilah Dia dukung Dia tak tekuk Mok dia Oh Nabi kata Tak padahal lagi Tak cukup lagi Dengan sekali Dia tiga Nak buat anak kamu Sebab tu lah Allah SWT Suruh kita Buat ihsan Bukan setengah Datuk Adab Ihsan Kita tanya Rahmati Allah Begitu Besarnya Ini Arapan Ibu bapa Kepada Anak Sebab tu lah Allah SWT Rekir selalu Lepas Lepas pada Kita beri ibadat Dengan Allah Lepas pada tu Kamu kena buat Baik kepada Buat ihsan Kepada mak bapa Tengok Allah SWT Rekir selalu Ini menunjuk kata penting Supaya kita baca Asat ayat lain Aqamu salah Wa atu zakah Dirilah kamu akan semayat Dan kamu kena keluar zakat Kalau kamu semayat Zakat tak keluar Tak boleh masuk serga Kalau kamu keluar zakat Semayat tak boleh masuk serga Bermakna benda ni penting Allah SWT Rekir sekali Begitu juga Ibadat kepada Allah Tapi Ibu bapa Kita abaikan Kita tak cara Kamu tak boleh masuk serga Sebab Nabi sebut Serga di bawah Topuk kaki ibu Buat baik ke ibu bapa Tapi tidak ibadat dengan Allah Tak boleh masuk serga Ini dua-dua ni penting Tuan-tuan Tuan-tuan Ya rahmati Allah Sebab itulah Perkataan ihsan ni Perkataan yang paling tinggi sekali Tuan-tuan Lalu Allah SWT sebut lagi Jika salah satu Jika salah satu daripada mereka itu tua Salah satu Daripada mereka itu tua Daripada mereka itu tua Dia teriuk Dia kata Hari ni aku teriuk Kerana aku suka tengok anak aku Klik moda aku teriuk Masa aku beranak ke dia Masa dia nak teriuk Kita tubik Dia tubik air mata juga Tapi hari ni aku tubik air mata Kerana aku suka tengok anak aku Harmak padaku Itu harapan dia InsyaAllah Bapak kita semua ni Kita boleh Kena-kena Penat seorang ibu bapak ni Susah Nak nilai tak boleh Sebab itu Allah SWT Nak nilai tak boleh Setahu mana Itu tak boleh Tak boleh nak Tak boleh nak cerita Dia kandung-kandung Duk bawa Duk bawa kita ni Buken sebulan Buken dua bulan Sembilan bulan Sembilan bulan ni Orang jatih tak boleh berasa Orang jatih ni Tak boleh berasa Susah Ayas Tahu mana orang mengandung Pasal orang jatih Tak bisa mengandung Nak tahu Cuba kita ambil batas jokong Kita tak perut Semua orang jatih ni Cuba ambil batas jokong Tak perut Boleh seminggu lah Mereka rasa Lepas lah Orang tinduk Duk bawa anak ni Katalah Walaupun tiga kali Sekalipun Tapi Tidur sekali Nak masuk tandas Sekali Nak pergi situ Nak pergi sini Duk bawa Sama Ayah penat Waktu nak tubik pun sakit Sakit Bukan tak sakit Kita akan letak perut Masa malam Pakai buai gitu Tak tak sakit Tapi waktu nak melahirkan budak Waktu nak melahirkan anak tu Allah sakit Tubik segala-galau Darah Air mata Ini pengerban ni Mak bapak Terhadap anak Begitunya Lepas pada beranak Sekali tu Lepas pada beranak pula Sampai seminggu dia panggil Tulbah Tulbah Dia tak panggil orang Pasal penjahat Panggil tulbah Panggil orang Malik-malik Mari rumah Buka mulut Mari buka mulut Dia buka mulut Bukan dengan besi Bukan dengan temaga Bukan dengan peruk Bukan dengan toso Dengan emah Mak bapak Buka mulut Anak dia tu Dengan emah Pasal apa? Kerana dunia Lepas ni tak ada lah Nak lawa Nak maha daripada emah Tak ada lah Apabila sebut emah Lebih-lebih lagi Orang kata Bala'ang imni Ba'orah Ya boleh Nabi Musa Supaya jangan marah Di Mesir tu Kerana emah Cerita dia panjang Nak ayat kata Emah Arga maha Mok dia Beloh mulut Anak dia dengan emah Nak suruh Jadi apabila Besar seksok Satu perkataan Macam mana Emahnya emah Pas beloh Pas beloh Dengan air Buka air telago Buka air imbu Buka air sungai Buka air Air zamzeh Saya kepada anak Beloh dengan emah Beloh dengan air zamzeh Agap pen Dia masuk pen Wijjah di mulut Sebab tu lah Kadang-kadang Mok dia Mok Kadang-kadang Mok saat ni Lepas pada tu Selawak Dia keluar Perasaan dia Dia curah Perasaan dia Walaupun anak dia Kecil lagi Tapi oleh Anak dia Nak tunjuk Kata dia Ikhlas Sungguh Sampai Dia sebut Dalam lagu Apabila tengok Satu cerita Tengok Dia ulit Anak dia Dia guna lagu Mok Nak witahu Kepada anak Bahawa Dia ikhlas Sungguh Pergi anak Dia ulit Dia sebut Dia kata apa Cukal Miriman Kiatumi Cahishara Gapoh Maksudnya Cukal Aku menghlurkan Tangi aku Aku jamu Tangi aku Kegok Kaki aku Kegok Mulut aku Buka Mata aku Tengok Tengok Aku dengar Mankur Karena keikhlasan Apa saja Yang aku buat Bukan paksa Bukan orang lain Maksudak Ikhlas Daripada hati aku Sungguh Mok Bapak Kita Malah Tak tidur Kena ikhlas Sebab apa Badalaya Masam Kena badalaya 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 Maksudak 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 Hari ini Anak Duduk tidur Sikit lagi Menerak Sikit lagi Meneteh Sikit lagi Berdiri Sikit lagi Berjalan Sikit lagi Berungah Walaupun Duk Tukar Hari Berkati Hari Mengu Berkati Mengu Boleh Berkati Boleh Tahun Berkati Tahun Tetapi Harapan Ibu Bapak Mahshan Bahagia Ibu Bapak Berdoa Malaysia Pagi Wahai Tuhan Kami Berilah Kepada Kami Anak Yang Saleh Dan Salihan Berhata Akyung Bila aku Tengok Anak Aku Sejuk Mata Mana Aku Tengok Anak Aku Sejuk Mata Bukan Tengok 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 Serabut Besar Sesok Berdoa Malaysia Pagi Apabila Aku Tengok Buasa Sejuk Mata Mata Apabila Dia Bersar Dia Boleh Jadi Pemimpin Apabila Dia Bersar Dia Jadi Pemimpin Sama Ada Pemimpin Atau Pemimpin Masyarakat Ini Harapan Ibu Bapak Sebab Itu Kita Jangan Menghamparkan Kita Jangan Mengecewakan Kita Jangan Mengguriskan Hati Mok Bapak Kerana Besar Sangat Ajak Dia Tapi Budak Lani Allahu Akhbar Apabila Besar Dia Teringat Masa Masa Mok Dia Didik Dia Mengguriskan Mengguriskan Lepas Tepu Mok Tepu 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 Mok Tepu Dia Tepu Tak Tepu Dia Tepu Bukit Semua Tapi Bukit Ada Ada Sebulan Telepon Nak Duit Kan Sebulan Sapa Surat Nak Minta Duit Seribu Dia Tulis Royak Nak Beli Buku Tulis Royak Royak Kata Dia Nak Beli Buku Ngajidak Kali Ayuh Gaduh Lorak Motor Sapa Seminggu Sari Sapa Gelak Jual Koba Tak Laku Anak Nak Duit Cuba Kita Tanya Orang Ada Anak Laku Mana Pengerben Dia Setahu Mana Bukit Tinggi Air Gendah Laut Luar Air Sepit Panah Tak Panah Takut Tak Sakit Sakit Demi Untuk Anak Tak Cakap Akhir Sekali Jual Gaji Gaji Baru Beli Pengerben Bui Pada Anak Ada Harapan Aku Harapan Sikit Lagi Aku Tumpai Dia Rahmat Allah Tapi Ada Raya Kata Anak Tak Ngaji Kali Duk Mair Rata Kau Kaju Pata Kaju Panggur Kaju Pasa Papa Berlaku Akhir Sekali Dia Kata Ayuh Muih Kita Kita Tengok Anak Bunyi Tak Malik Kita Tengok Lalu Dia Kata Tak Tak Bapak 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 Teriuk Ibu Bapak Teriuk Apabila Tengok Anak Kadai Lagu Dulu Dia Teriuk Kerana Sakit Jalan Yang kita Lahir Tetapi Hari Ini Bapak Teriuk Pula Kerana Sedih Lagi Lagu Ini Duduk Kalau Ada Lagu Ini Semua Makhlub Allah Kutilah Anak Pada Dia Orang Yang Tidak Dapat Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sipir Nikmat Dari Serga 99 Allah Cuah Satu Nikmat Di Atas Dunia Semua Dapat Nikmat Tuhan Dapat Nikmat Dapat Nikmat Dari Allah Dapat Rahmat Dari Allah Sebab Itulah Bikin Setahu Rima Dia Terkekuh Mok Dia Walaupun Dia Ada Tarih Panjir Dia Terkekuh Kerana Dia Dapat Rahmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Besta Sahur Raja Dia Tak Jejok Mok Dia Pasal Dia Dapat Rahmat Dari Allah Manusia Yang Tidak Dapat Rahmat Dari Allah Dia Sanggup Menghina Kepuk Dia Dia Sanggup Mengecewakan Ibu Bapak Dia Sedikit Ibu Bapak Malaysia Pagi Betul Agak Nak Tupih Kalau Ada Gitu Tuan Marilah Kita Bersama Berkongsi Mari Jumpa Dengan Mok Pegang tangan Mok Sinyum Mok Sinyum Mok Ayah Minta maaf Loh ni Mok Kita ada Lagi Mok Kita ada Lagi Ibu Bapak Dia Bersama Suka Kalau Anak Tengis Sinyum Dia Mok Apalah Ayah Apalah Dosa Amok Amok Banyak Salah Amok Banyak Dosa Ibu Bapak Dia Suka Ini Nak Tengk Raya Kita Duk Jabat Salah Loh ni Boleh Kita Bersama Kita Salah Tapi Kalau Kita Tak Adik Kakak Semua Apabila Mok Kita Mati Mula Tio Kita Mok Kita Mati Mok Kita Mati Baru Nak Teriuk Sesah Aku Tak Ada Baik Dia Aku Sibuk Harus Aku Membiarkan Dia Tepi Aku Terima Makan Nasi Aku Terima Mani Aku Terima Bedok Tiba Mok Kita Mati Baru Teriuk Menyesal Walaupun Teriuk Tak 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 Mati Tak Tak Atas Dunia Bini Mati Boleh Cari Tapi Kalau Mok Mati Tak Tak Boleh Jadi Mek Jangan Kamu Menghapahkan Harapan Harapan Bapa Tata Rahmati Allah Sebab Allah Subhanahu Jika Salah Salah Satu Daripada Mereka Itu Tua Mudah Tapi Tua Mudah Terasa Mudah Nak Kata Dan Jangan Kamu Jukoh Allah Tak Lajar Bara Kita Mungkin Kata Perkata Yang Karim Perkata Lebih Baik Sebab Itu Kata Orang Nasib Dia Kata Jika Anda Ingin Bahagia Ibu Bapa Jangan Abaikan Kasihi Kasihi Dua Ibu Dan Bapa Ini Satu Lagu Jangan Mereka Tersebut Jika Anda Kalau Nak Bahagia Janganlah Mengabaikan Ibu Bapak Kasihi Dua Ibu Dan Bapa Jangan Sekali Tuan Derhaka Oh Tuhan Hamamu Hina Bapa Mohon Padamu Setiap Hari Ampuni Dosa Dua Ibu Bapa Yang Mengasuh Sejak Kecilan Lagi Jikan Anda Ingin Bahagia Berdoa Kita Sebab itulah Kata setengah Ulama Kalau kita Nak berdoa Dengan Tuhan Kalau kita Ta'buh Rabbana Allahumma Fili Warhamni Allahumma Fili Wali 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 Daya Warhan Huma Kama Rampayan Sari Mana Doa Kita Tidak Di Akab Doa Kita Tidak Diterima Oleh Allah S.W.T Karena Sarak Kita Yang pertama Kita Kena Puji Allah Alhamdulillah Yang kedua Selawak Kepada Nabi Yang ketiga Kita Doa Kepada Mok Bapa Kita Lepas Kita Kata Wasa Melayu Ini Sarak Untuk Kita Puji Selawak Kepada Nabi Dan Doa Kepada Dua Ibu Bapa Kita Boleh Jadi Mekir Tua Tua Semua Kalau Nak Bahagia Jangan Mampaikan Jangan Mengecewakan Hati Bapa Kita Kalau Kita Alhamdulillah Kita Dapat Berkat Daripada Allah Berkat Itu Bahasa Melayu Panggil Tambah Hija Sikit Tapi Allah Tak Tambah Pada Kita Sebab Allah Tak Ajar Pada Kita Jangan Kamu Jangan Kamu Jukuh Kamu Perkatanya Lebih Baik Perkatanya Lemuk Kepada Luar Ibu Bapa Kita Maka Apabila Kita Amal Itu Insya Allah Kita Berguno Kita Berjaya Dunia Dan Juga Di Akhirat Boleh Jadi Mekir Merasa Sekarang Itu Saja Dekat Bukun Ini Jadi Air Tak Ada Kita Bukun Sekarang Tak Tak Moga Air Tak 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 Kita Masuk Mengorik Bukun Lebih Tapi Ini 5 Minit Lagi Nak Masuk Mengorik Kita Boleh Siap Pasti Kita Boleh Tukar Tukar Baju Kalau Cuma Kita Tukar Kalau Tukar Pakai Ambil Is Jadi Jangan Lupa Pada Malini Malini Penceramah Hebat Malini Kita Ada Doktor Dan Kita Ada Penceramah Daripada Malaysia Iaitu Ustaz Ikhwan Ustaz Khairul Ikhwan Mulai Pada Lepas Mayan Mengorik Lepas Mayan Mengorik Kita Ada Bapa Orang Panggil Apa Nama Puk Sualing Daripada Pondok Bukit Munuk Lepas Sapa Setu Pukul Rua Malini Agak Malu Kita Semua Hot Mari Sambut Sambut Mari Jadi Ramah Pada Malini Itulah Saja Apa Yang Baik Adalah Hidayah Daripada Allah Apa Yang Tidak Baik Adalah Kelemih Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh